5 orang anggota Dewan Resmi ditetapkan menjadi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI periode 2024 hingga 2029. Ketua DPP PDIP Puan Maharani kembali menjabat sebagai Ketua DPR RI. Dalam rapat paripurna di kompleks Parlemen Jakarta pada selasa sore, Puan Maharani kembali terpilih menjadi Ketua DPR RI. Ada pun Wakil Ketua DPR dijabat oleh Hadis Kadir dari Partai Golkar, Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, San Mustafa dari Partai Nasdem, dan Cucun Samsurizal dari PKB. Saat Ketua Sementara DPR Guntur Sasono menyampaikan pendapat yaitu apakah dapat disetujui jika Puan Maharani menjadi Ketua, kemudian Hadis Kadir, Sufmi Dasko, San Mustafa, dan Cucun Samsurizal menjadi pimpinan DPR RI, seluruh anggota Dewan yang hadir menyetujuinya. Dengan demikian Puan Maharani kembali terpilih menjadi Ketua DPR RI. Sementara itu perihal regulasi komposisi pimpinan DPR RI ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, atau Undang-Undang MD3. Dalam Undang-Undang tersebut diatur jika Ketua DPR adalah anggota DPR yang berasal dari parpol yang mendapatkan kursi terbanyak pertama di DPR. Pimpinan DPR RI secara kolektif kolegial akan memimpin dengan mengutamakan kerja bersama, gotong royong, membangun komunikasi lintas fraksi, lintas komisi, dan badan AKD DPR RI untuk mencapai kebersamaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.